Berikut profil Asnawi Mangkualam, Kapten Timnas Indonesia yang namanya trending nomor satu di Twitter setelah berhasil mengatasi Garnaco di lapangan. Seperti diberitakan sebelumnya, Timnas Indonesia harus kalah dalam laga persahabatan melawan Timnas Argentina yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senin, 19 Juni 2023. Dalam laga itu, banyak hal yang menjadi sorotan hingga meninggalkan decak kagum penggemar bola Indonesia. Salah satunya yakni aksi Asnawi Mangkualam yang bisa menghentikan Alejandro Garnaco. Asnawi memiliki nama lengkap Asnawi Mangkualam Bahar. Ia lahir di Makassar pada 4 Oktober 1999. Tahun 2021 ini, ia genap menginjak usia 22 tahun. Asnawi adalah putra dari Bahar Muharam, mantan pesepak bola Indonesia yang menjabat sebagai asisten pelatih di PSM Makassar, klub yang dibela Asnawi antara tahun 2017 dan 2021. Asnawi awalnya menimba ilmu sepak bola di tim junior PSM. Mengingat ayahnya menjabat sebagai asisten pelatih di PSM, ia pun memilih untuk hengkang. Hal itu dilakukan untuk menghindari keluhan nepotisme dan pilihan memulai karir profesionalnya di klub lain sebelum membuktikan dirinya layak untuk squad senior PSM. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di tim junior PSM Makassar, Asnawi bergabung dengan Persiba Balikpapan untuk kejuaraan sepak bola Indonesia A 2016, turnamen sementara yang menggantikan Liga Super Indonesia yang tidak berjalan setelah perpecahan PSSI yang menyebabkan penangguhan FIFA 2015 di Indonesia. Ia tampil gemilang dan menjadi pemain termuda yang mencetak gol di kompetisi itu.